Hai no name Hai saya Hai new RM kasih nama deh kasih nama new RM Redmaster ya beda sih Om ya kalau redmaster itu asem kecil nah kalau new RM ini ya gede ini pembuahan keberapa Om ini ini pembuahan udah kelima sih Om udah lama dong udah tahun usia umurnya sih kalau usia pohon sih baru satu tahun si Om jadi karena dia buahnya itu enggak berhenti-berhenti Om jadi kita pakenya sistem potes pucuk kalau sistem potes pucuk itu si pohon itu enggak berhenti-henti berbuah jadi kapanpun kita mau ngebuahin itu bisa Om asalkan pohonnya subur caranya biasa sih kita tuh yang rata-rata temen-temen taunya potes pucuk itu kan ya pucuknya di potes gitu ya Om ya sedangkan pada kenyataannya yang enggak seperti itu sih tetap kita harus ngikutin yang namanya Excel break Om jadi gini Om rata-rata tuh temen-temen kan taunya potes pucuk itu ya ini dipotes terus pengennya dari sini keluar buah kan gitu kan padahal pada kenyataannya dalam membuahkan anggur itu memang ada tips ada triknya tersendiri Om jadi enggak sembarangan lah jadi kalau saya pribadi saya juga sama kayak temen-temen semua ini dulunya awalnya belajarnya dari YouTube becara dari YouTube cuma setau saya memang dulu waktu saya belajar itu enggak ada yang mempraktekan langsung gitu Bagaimana sih perlakuan yang benar sebelum potes pucuk itu kan jadi rata-rata ya semua pemula itu bingung jadi begini Om setelah berbagai apa cara yang saya lakuin gitu kan Bagaimana sih caranya potes pucukkan nah kebanyakan teman-teman kayak gini pucuknya dipotes kan udah pasti keluar tunas air nih tunas air kan ini enggak emang ini waktu pertama dipotes juga udah keluar bunga PHP sini ini enggak mungkin jadi buah bunga kecil ini harusnya dibuang Om disini ini pun dari tunas air satunya lagi di sini kan ini bat utama ini namanya tunas air nah ini juga harusnya dibuang lagi sini om sisain satu aja nah ketika udah kayak gini ini kalau emang udah pengen buru-buru ngebuahin bisa langsung kita potes di sini Om Nah itu dalam waktu yang sama untuk harusnya sih jarak satu minggu Iya setelah potong tadi itu satu minggu nanti kita buang di sini ini kita berharap dari sini keluar bunga dari bat utama ini keluar bunga tapi dengan syarat berarti tunas air yang di belakang ini pun semua harus dibuang Hai jadi Hai ketika kita sudah mau membuahkan pohon anggur ini tunas air yang di belakang ini semua wajib dibuang alasannya jadi saya biasanya nyebutnya sistem keran air Om jadi si anggur itu kan karakternya dominansi apikal ke dimana cabang yang subur maka dia akan mengalirkan nutrisinya ke situ kalau tunas air ini tidak kita buang otomatis dia nutrisinya tidak akan fokus ke ujung Om nanti dia kalau tunas air yang di belakangnya tidak dibuang dia akan fokus ke sini Iya nggak nyampe ke sini nanti di sini jadi apa ya saluran air itu itu menyebar kemana-mana gitu jadi enggak makanya itu harus kita buang tuh kita tutup itu nanti biasanya untuk pemotasan pertama di sini belum tutup buah-buah kita jangan terlalu berharap tinggi kita potes langsung berbuah Emang rata-rata yang namanya potes pucuk itu enggak cukup satu kali Om jadi bisa sampai lima kali bahkan dalam waktu satu bulan jadi ya satu minggu sekali biasa dua minggu sih bertunas enggak buah bunga langsung kita potes lagi di sini tes mundur contoh ya tes mundur sini nah dari sini kita berharap buah-buah tunggu dua minggu misalkan enggak buah-buah lagi baru kita potes lagi di sini begitu pun sama di sini tidak buah-buah lagi kita lakukan lagi di sebelah sini jadi itu yang disebut namanya potes pucuk sistem potes pucuk itu seperti itu kebanyakan soalnya teman-teman itu taunya dipotes sekali bawa buah gitu kan nah ini ada contoh Om contoh yang keluar bunga dari potesan pertama Om ini Om ya jadi kit saya sudah milih ini cabang yang yang akan saya buahkan nantinya saya stop di sini ya ini sudah dipotong nah terus dia tumbuh tunas air ternyata tunas air pun tetap bisa bawa buah-buah bunga tapi bunganya kecil karena saya pengen bunganya yang gede biasanya yang saya lakuin perlakuannya itu ya begini Om buang iya ini kita buang kalau ada bunga nggak sayang-sayang nggak sayang-sayang karena mau nyari yang gede-gede kita berharap bunga yang gede yang agar dompolannya pun gede-gede gitu Om jadi kan teman-teman rata-rata bingung gimana sih caranya nyari bunga gede itu kalau saya pribadi nyari bunga gede bukan dari bud dengan perlakuan seperti ini Om jadi semua nutrisi kita tahan terus-menerus ketika kita dia sudah terkumpul sini semua kita walaupun buatnya kecil sekalipun tetap bisa keluar bunga gede Om gitu jadi lebih ke mampet keran air itu kita tutup dia mampet lama akhirnya nanti dia bisa melepaskan itu bunganya gede ini ada contoh yang bunganya gede Om di sini ini juga sistem potes pucuk iya sistem potes pucuk dengan perlakuan kemarin itu sampai tiga kali tiga kali penghentian pucuknya nah jadikan kita yang kita harapkan kan pengennya bunga seperti ini Om ya yang apa dompolannya gede gitu sama perlakuannya begitu dompolannya ini malenya ya malenya tangkainya pengennya tangkainya gede kalau tangkainya ini udah gede pasti bunganya juga gede gitu terutama emang kita harus pilih cabang pembuahan itu emang minimal sebesar pensil seperti ini dulu gimana tuh sejarahnya caranya semotong-motong ini dulu ketika jadi dia tumbuh sebesar ini kita potes di sini tahan di sini ini tunas air semua kita pelihara satu daun terus kita kalau sudah biasanya sampai dua minggu nanti tunas airnya tumbuh lagi kita potes lagi nanti tumbuh lagi kita potes lagi ketika batang ininya lebih bagus coklat ya lebih bagus tapi tanpa ada udah masih hijau pun tetap bisa nanti kita potes di sini nah tunas air buang semua nanti kita harapkan dari sini keluar dari tunas utamanya keluar bunga kalau tidak keluar bunga cukup kita buang lagi di sini kita potes lagi di sini tidak bawa bunga lagi potes di sini jadi potes sistem potes pucuk itu lebih ke namanya pemaksaan Om pemaksaan supaya pohonnya itu bisa berbuang gitu di di saat ketika potes pucuk satu kali itu harus dibuang juga kalau buat berbunga ya kasusnya itu harus dibuang karena nantinya kalau kita pelihara itu nantinya kacau Om jadi justru justru akan sangat disayangkan gitu batang yang sudah kita pelihara sudah gede begitu keluar bunga kecil kita pelihara itu menurut saya sayang sih sayang sekali padahal dia emang sebenarnya butuh waktu sedikit lagi untuk menghasilkan bunga yang gede gitu emplastor-plastor besar gitu kalau ini dulu itu di berapa kali dipotong dipotong ini akhirnya keluar ini ini tiga kali Om ya jadi potesan pertama di sini contoh kita potes nah tunas airnya tumbuh semua saya potes ditahan di satu daun semua kemudian tunas airnya tumbuh lagi saya potes lagi satu satu mata tunas ketika batangnya udah pemotesan kedua kan pemotesan kedua tunas air ini baru saya habisin semua tunas airnya potes semua kita potes di sini langsung sih bawa kluster besar dan ada saat juga waktu pertama kali itu potes juga berbunga berbunga tapi buang-buang bunganya kecil Om bunganya kecil dan ada ada macam-macam sih jadi dalam membuahkan penanggur itu ada dua kategori biasanya Om disebutnya itu satu sistem potes pucuk satu lagi sistem pruning sedangkan kalau sistem pruning itu tidak bisa digabungkan emang disamakan dengan potes pucuk nggak bisa dan rata-rata sistem pruning itu jong karena kenapa biasanya kalau sistem pruning itu wajib melakukan stres air Om jadi tujuannya stres air itu supaya bunganya serempak gitu kebanyakan kan teman-teman sih ya taunya asal-asalan pruning pengennya berbunga tetap bisa berbunga tapi biasanya rasanya tidak bagus om bunganya pun tidak bagus sedangkan sistem pruning kalau pengen bunganya gede wajib melakukan stres air gitu Om untuk beberapa varian seperti Ninel bahkan kalau di pruning rata-rata ada jong tapi kalau potes pucuk pasti dia keluar bunga gitu karena kayak tanaman juga sama punya karakter potes sendiri Oh dia mintanya potes pucuk Oh si pohon ini mintanya pruning gitu kan untuk sistem potes pucuk menurut saya untuk semua varian bisa Om asalkan pohonnya subur kita lakukan seperti tadi penghentian nutrisi dimana-mana menyebutnya keran air kita stop nanti kita potes berkali-kali di area situ maka dia akan terpaksa mengeluarkan bunga termasuk untuk jawaban jenis buah kemarin itu adalah varian manicure finger varian manicure finger Om yang kemarin dompolannya gede itu itu saya lakukan dengan perlakuan seperti itu sobat pelanasia saya disini ada salah satu jenis yang masih saya rahasiakan nah ini buahnya Hai dia sebenarnya varian lawas varian lama tapi bisa dibilang tandanya bisalah dibandingkan sama Veles dan Heliodor untuk siap besar Om bisa dibandingkan dengan tangan ini saja tidak saya jarangin kalau di jarangin dia buahnya bisa lebih besar lagi Om tunas apa ketika sudah mau membuahkan kita tahan 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 tetap dia pasti bakal berbunga kita paksa dia untuk berbuah gitu sedangkan untuk Hai stres air menurut saya itu perlakuan yang sangat sulit di Indonesia Om kebanyakan gagal karena di Indonesia ini jarang jarang banget ya musim panas total itu jarang semangat pasti tetap masih ada hujannya makanya itu yang bikin kita gagal sistem pruning sistem apa namanya stres air karena di kita tetap ada hujan terus dan kebanyakan juga teman-teman itu enggak suka sistem stres air atau pruning itu itu hanya bisa dilakukan di akhir musim panas jadi nanti ketika dia berbuah masuk musim hujan nanti buahnya malah hancur Om gitu makanya langkah baiknya buat teman-teman pemula semua seperti saya kita membuahkan anggura menggunakan sistem potes pucuk aja gitu setiap ada cabang yang bagus Emang kita wajib seleksi sih Om jadi ini sebutnya cabang bagus yang sudah sepensil untuk cabang-cabang kecil seperti ini kita jangan berharap dia bus bisa berbuah jangan berharap bunganya juga besar ya sesuai lah sebanding nah kita pengen bunga besar ya kita cari batang-batang yang besar Biasa saya kalau cabang-cabang seperti ini saya buang total Om saya seleksi di belakang sebuah saya hanya sisakan cabang-cabang yang sepensi jadi ini Om nih ini contoh nih ini batang kecil udah coklat ya ya hasilnya walaupun dia udah tua coklat seperti ini hasil bunganya juga tetep kecil enggak maksimal terus kalau untuk teman-teman bingung nih tunas air bisa keluar bunga atau enggak bisa Om ini ada contohnya nih ini kan cabang yang bagusnya nih yang suburnya cabang utama karena dia tumbuh tunas air disini ini tunas air kecil nah disini dia pucuknya ada masalah berhenti tumbuhnya ternyata karena pohonnya masih subur tunas batnya tunas ini masih tunas air nih tunas air tumbuh tunas air lagi nah yang ini karena tunas air tidak ada tumbuh dari bat tapi enggak bawa bunga sedangkan yang ini tumbuh dari bat iya ini bawa bunga yang bunganya itu tetep kecil makanya teman-teman ya nggak bisa lah berharap bunga gede itu ya perlakuannya sih gimana gitu karena jadi itu yang saya maksud cara mencari bunga gede itu tidak patokan dari bud besar kalau saya pribadi Om karena saya berkali-kali lakukan itu potes pucuk cari bud gede ya tetep bunganya kadang jong kadang nggak bawa bunga nah jadi yang paling tepat itu potes pucuk seperti itu menurut saya itu pun berdasarkan saya nonton-nonton di YouTube juga tuh dari Om Madaeki tanggeranggrep Excel Brik dari situ kan kita tahu Oh begini caranya kita stop dulu jadi untuk pupuk Om kalau untuk pupuk dalam kan ada dua sistem kan perlakuan cara membuahkan anggur itu ada dua sistem satu potes pucuk satu lagi sistem pruning kalau untuk sistem potes pucuk menurut saya pupuk tidak perlu embel-embel MKP keno-3 boron magnesium kalsium menurut saya nggak perlu sih Om kalau dalam teorinya itu kalau potes pucuk intinya pohonnya subur jadi kalau saya pribadi potes petes pucuk biasa pupuk cuma NPK aja sih Om ya NPK 1616 rutin satu minggu sekali pohonnya subur langsung kita lakukan seleksi cabang-cabang expensive kita pilihin Nah terus kalau untuk metode yang kedua yang sistem pruning pruning total saya punya pengalaman pribadi waktu itu ketika teman saya beli pohon anggur di saya kan pohonnya itu enggak pernah dirawat Om dipupuk nggak pernah disiram nggak pernah begitu saya datang pohonnya tuh hampir sekarat lah mau mati tapi saya malah seneng Om senengnya kenapa karena saya tahu berarti ini pohon sudah ketemu stres air stres air itu pohonnya hampir mau mati kekurangan air kekurangan pupuk nah dari situ langsung saya lakukan itu yang namanya pemupukan jadi dalam stres air itu membuahkan anggur dengan tipe stres air kita hanya perlu memupuk satu kali aja gitu jadi Hai ketika stres airnya sudah dapat kita pupuk cuma satu kali itu di saat kita potongin kita potongin semua terus pupuk-pupuknya itu cuma mkp-sama vitamin B1 ini om pupuknya om pupuknya mkp-banyak ya di teman-teman rata-rata teman-teman bingung sih belinya dimana sih pupuk mkp itu sebenarnya pupuk mkp itu ya banyak di online kalau emang kita nggak bisa beli online kita bisa minta tolong anak kita saudara kita atau tetangga kita yang yang ngerti online-online itu biasa saya beli di Shopee om harga sekitar Rp40.000-an merknya Pak Tani ya untuk satu kilo ya dan satu lagi pupuknya ini ini saya biasa bukan nyebutnya bukan pupuk sih jadi ini lebih ke hormon vitamin B1 hormon harga berapa ini ini untuk yang ukuran segini harga sama Rp40.000-an om 0,47 liter jadi cara aplikasinya biasa saya pakai vitamin B1 ini cukup satu tutup botol satu tutup botolnya yang ini untuk lima liter air campur lima liter air dan untuk mkp-nya sendiri saya biasa karena waktu itu saya lakukan di teman saya itu saya gunakan setengah sendok om untuk mkp-nya ini bentuknya kan bubuk itu dicampur dengan lima liter air yang sama ya sama dengan satu jadi satu ya jadi kita mengikuti cara di seperti di luar negeri sana om ketika dia ada musim salju datang pohonnya dormansi begitu musim semi datang langsung dia pupuk gitu untuk lebih maksimalnya saya menggunakan pupuk ini mkp jadi selama ini saya juga sama ya kayak teman-teman dulu pupuk satu minggu sekali bahkan sampai sampai sebulan sampai dua bulan saya pupuk mkp terus pada pada kenyataan ini enggak berbuah om pohonnya karena lebih ke perlakuannya yang saya bilang itu lebih ke perlakuannya ya kita harus bedain mana potes pucuk mana sistem pruning gitu kalau sistem pruning biasanya hanya bisa dilakukan satu kali dalam satu tahun ketika di akhir musim panas itu kita hanya hanya sisakan cabang-cabang yang tua aja om ini coklat-coklat kayak gini nah ini cabang-cabang seperti ini seperti ini ketika di akhir musim panas kan pohonnya benar-benar kekeringan tuh semua daun juga kita buang semua nah itu bisa bisa berbuah kita pakai pupuk yang tersebut tadi mkp sama vitamin B1 tapi kalau sepertinya untuk skala perkubunan yang di yang di Bali sana Om itu dia pun sama menggunakan sistem stres air tapi pupuknya itu dia karena skala kebun kan karena untuk mkp ini cukup mahal biasa pupuknya juga bisa pakainya TSP pakainya KCL itu pun sebenarnya sama aja sih yang penting intinya dipupuk setelah pruning setelah kita potong baru kita putuk jadi pemuka pemupukan itu hanya dilakukan satu kali Om setelah stres setelah stres air itu terjadi enggak perlu kita sebelum Iya enggak perlu kita sebelum sebelum pruning kita pupuk dulu biar hasilnya maksimal saya sudah berkali-kali sih melakukan itu hasilnya sama aja justru pupuk itu yang wajib diberikan ketika sudah buah Iya itu KNO3 putih biasanya itu wajib karena dia membutuhkan energi yang besar untuk mengisi beri itu dan menjaga si daunnya itu supaya tetap kondisinya bagus karena kalau daunnya jelek pun nanti buahnya ikut mengecil Om ketika dia tumbuh tunas tumbuh bunga nah terus begitu dia mau tumbuh lagi daunnya jelek kekurangan nutrisi nanti buah-buahnya pun jadinya kecil juga sering saya lakukan perhatikan seperti itu juga jadi emang benar untuk kita menginginkan menginginkan yang buah benar-benar gede ya dengan caranya seperti itu siap siap sama-sama dan mengekinkan menginginkan yang buah